Api dengan cepat melahap bengkel motor di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga di sekitar lokasi kejadian sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api semakin membesar akibat adanya ledakan yang diduga berasal dari sebuah tabung gas. Petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Medan yang berada di lokasi langsung berjebaku memadamkan kobaran api. Namun saat proses pendinginan, petugas pemadam kebakaran menemukan tiga orang dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamar mandi. Ironisnya, ketiga korban tewas merupakan kakak beradik, yakni Estrada Manurung, Damian Manurung, dan Griffin Manurung, sementara korban lainnya yang kritis bernama Marintan Manurung, sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga sekitar. Menurut kepala lingkungan setempat, api tiba-tiba membesar di bagian tengah rumah dan kemudian menjalar ke seluruh isi rumah. Api dari tengah tadi, waktu saya sampai sini di tengah api. Kamu tetap dengar suara ledakan, Pak? Kalau saya nggak dengar warga samping itu ada dengar ada tabung gas itu ledak. Informasinya, api dari apa berasal? Seluruh tahu. Penyebab kebakaran kini masih dalam proses penyelidikan dan menunggu hasil dari tim Laboratorium Forensik Polda, Sumatera Utara. Kini seluruh korban tewas telah dievakuasi petugas ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk keperluan visum. Selain ada korban jiwa, kebakaran ini juga menghanguskan tiga unit sepeda motor dan dua unit mesin kompresor yang seluruh kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV